Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara, yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih, Pak, untuk menglarifikasi penyelenggara negaranya juga? Diformulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu, belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Berarti ada kemungkinan, Pak? Kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, namanya belum tentu kan bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu ya. Tapi nggak spekulasi lah, yang gitu-gitu kan. Kita lihat aja gitu, kalau memang perlu yang jelas, ya ke siapa yang dibilang nebeng, ya kita konfirmasi misalnya. Dan seterusnya lah kita lihat. Tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih, Pak? Belum tahu, kita belum tahu. Ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa, ditawarkan apa-apa kan gitu. Nggak tahu kita kayak apa gitu. Bagaimana kalau direncanakan bagaimana? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya. Ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan. Kita nggak tahu juga nih temennya kayak apa sih gitu kan. Searah tuh ya kayak apa gitu. Kita lihat lah, dianalisa kayak apa gitu ya. Sebenarnya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan.